Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para Imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Senang sekali saya, Angela Puri, menemani Anda dalam acara kita Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Telah hadir bersama saya di studio narasumber kita, Romo Athanasius Christiano Purwadi SJ atau Akrab dipanggil dengan Romo Chris. Ya, selamat datang Romo Chris. Terima kasih, Mbak Puri. Selamat jumpa sahabat Oase Rohani Katolik semuanya. Iya, Romo bagaimana kabarnya Romo? Sangat baik, luar biasa, sehat selalu. Puji Tuhan. Iya, Romo saat ini sedang berkarya bertugas di mana Romo? Saya saat ini berada di Paroki Bloki sebagai Romo Paroki. Baru lima bulan berada di Jakarta ini. Oh iya, selamat datang Romo. Terima kasih, Mbak Puri. Terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik semuanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita buka acara ini dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Chris. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu bahwa saat ini kami kau perkenankan untuk merasakan berbagai anugerahmu melalui hidup, pekerjaan, tanggung jawab, dan keterlibatan kami. Lebih-lebih kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami, Yesus Kristus Putramu. Kami mohon bukalah mata hati batin kami, agar kami siap untuk mendengarkan sabdanya, meresapkannya dalam hidup kami, dan mewujudkannya dalam tanggung jawab dan pekerjaan kami. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sahabat oase rohanik katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma, bab 8, ayat 31b sampai 39. Saudara-saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah bahkan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya demi kita sekalian. Bagaimana mungkin dia tidak menganugerahkan segalanya bersama anaknya itu kepada kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah wafat, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sisi kanan Allah, yang malahan menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, penindasan atau kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis. Karena engkaulah, kami berada dalam bahaya maut sepanjang hari dan dianggap sebagai domba semelihan. Tetapi dalam segalanya itu, kita akan menang oleh dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, malekat-malekat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau suatu makhluk lain manapun, tak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masmur tanggapan. Selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, ya Tuhan. Selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, ya Tuhan. Engkau, ya Allah, Tuhanku, bertindaklah kepadaku demi kebesaran namamu. Lepaskanlah aku karena kasih setiamu yang murah. Sebab sengsara dan miskinlah aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, ya Tuhan. Tolonglah aku, ya Tuhan Allahku. Selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya mereka tahu bahwa tanganmulah ini, bahwa engkau lah, ya Tuhan, yang telah melakukannya. Selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, ya Tuhan. Aku hendak bersyukur nyaring kepada Tuhan dengan mulutku. Aku hendak memuji-muji dia di tengah-tengah orang banyak. Sebab ia berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkan dia dari orang-orang yang menghukumnya. Selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, ya Tuhan. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk bacaan Injil. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimulihakanlah Tuhan. Pada waktu itu datanglah beberapa orang farisi dan berkata kepada Yesus, Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau. Jawab Yesus kepada mereka, Pergilah, dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok. Dan pada hari yang ketiga, aku akan selesai. Tetapi hari ini dan esok dan lusa, Aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, Engkau membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap. Tetapi kalian tidak mau. Sungguh, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, Kalian tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kalian berkata, Terberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Demikianlah Injil Tuhan, Terpujilah Kristus. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, Mari kita dengarkan bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Chris. Ya Romo Chris, pada kesempatan hari ini, Permenungan apakah yang Romo ingin disampaikan? Sahabat oase rohani katolik, Hari ini kita mendengarkan surat Rasul Paulus kepada umat di Roma, Dan dari Injil, Lukas. Hari ini Rasul Paulus mengingatkan kita, Bahwa kita itu tidak bisa lepas dari cinta kasih Tuhan. Sementara itu, Dalam Injil kita mendengarkan, Bagaimanakah Yesus, Tuhan kita itu, Mengeluh, Menyayangkan, Bahwa Jerusalem, Tidak menerima kedatangan Yesus. Jerusalem, Seperti anak-anak ayam, Yang tercerai berde, Dan tidak mau dikumpulkan di bawah naungan sayang. Sayap sang Hindu. Begitu. Iya Romo. Tapi Romo, boleh saya tanya Romo, Ini apa yang melatar belakangi, Bacaan pertama kita? Surat kepada, Jemaat di Roma. Sahabat oas rohani katolik, Santu Paulus menulis surat kepada Jemaat di Roma ini, Tidak di Roma tentu saja, Tetapi konon di Korintus. Paulus itu ingin sekali, Mengunjungi Jemaat di Roma. Dan Jemaat di Roma sendiri, Bukanlah komunitas, Bukanlah Jemaat yang didirikan oleh Paulus. Bisa membayangkan, Roma itu ada di Itali, Di sebelah timur, Sedangkan Korintus itu ada di daerah Yunani. Rupa-rupanya, Sudah ada, Orang-orang tertentu, Yang membangun komunitas di sana. Dan Paulus mendengar, Bahwa di sana sudah terbangun Jemaat. Tetapi, Paulus juga mendengar, Bagaimanakah Jemaat di Roma ini, Mempunyai persoalan. Persoalan komunitas yang terpecah. Karena ada sekelompok orang yang bisa dikatakan kaya, Yang memperlakukan mereka yang miskin, Tidak pada tempatnya. Dan karena itu, Paulus menulis surat, Kepada Jemaat di Roma. Meskipun juga, Di samping itu, Paulus juga, Menulis surat kepada Jemaat di Roma ini, Untuk memohon doa. Memohon doa, Supaya, Apa yang menjadi usahanya, Mengumpulkan dana, Di daerah Yunani, Di daerah Makin Dunia, Itu, Diterima, Di Jerusalem. Di samping itu, Juga memohon, Bantuan dari Jemaat Roma, Supaya, Paulus, Bisa, Pergi ke, Spanyol. Kurang lebih seperti itu. Iya, Romo. Lalu, Romo, Sebenarnya, Dalam bacaan ini, Apa yang ingin disampaikan, Ya, Romo? Paulus, Paulus, Merumuskan, Apa yang menjadi, Keyakinan, Dalam masa tenangnya, Bisa dikatakan seperti itu, Di Korintus, Merumuskan, Iman, Kristiani, Kepada Jemaat di Roma, Dan ini sangat berbeda, Dengan, Kandungan isi, Atau muatan, Di surat-surat yang lain. Paulus ingin menguatkan, Iman, Umat di Roma itu. Dan, Salah satu yang menjadi, Pokok, Keperhatinan Paulus adalah, Bahwa, Kita ini, Adalah, Berdosa, Kita ini adalah pendosa, Tetapi, Kita tidak pernah, Dihukum oleh Tuhan. Karena Tuhan itu, Mencintai kita. Tuhan itu, Sudah membenarkan kita. Atau sebaliknya, Kita itu, Dibenarkan oleh Tuhan. Dibenarkan itu, Berarti bahwa, Kita yang seharusnya, Dihukum, Tetapi, Dianggap benar. Maka tadi, Di dalam bacaan pertama, Tadi dikatakan, Siapakah yang menghukum kita? Apakah Allah? Bahkan, Allah yang tidak menyayangkan, Anaknya yang tunggal. Seperti itu. Jadi, Karena Yesus Kristus, Kita, Dianggap benar, Oleh Tuhan. Ini berarti, Allah di pihak kita ya, Romo ya? Allah di pihak kita, Selalu di pihak kita. Lalu, Mengapa Allah selalu di pihak kita ya, Romo? Mengapa Allah selalu di pihak kita? Walaupun kita suka berdosa, Suka jatuh dalam kesalahan gitu, Tapi, Allah selalu berusaha untuk menarik kita kembali dalam cintanya. Betul. Jawaban yang barangkali mudah adalah bahwa Allah mencintai kita. Tetapi Allah mencintai kita, Rumusan ini, Bagi Paulus, Sungguh-sungguh nyata. Sungguh-sungguh konkret. Karena dia, Pernah mengalami, Bagaimana dia, Meskipun beragama Yahudi, Dan taat, Betul pada hukum Taurat, Tetapi dia sendiri, Mengalami, Bagaimana dia, Menganiaya Tuhan, Dalam diri jemaat. Tetapi, Tindakannya itu, Kemudian pada titik tertentu, Pada momen tertentu perjalanan ke Damascus atau ke Damsik, Diubah oleh Tuhan. Dan dia disadarkan. Dan dia mengalami, Dia yang seharusnya ini dihukum, Ternyata dikasih oleh Tuhan. Jadi, Paulus sungguh-sungguh mengalami bagaimana cinta itu. Dan, Dalam bahasa yang sangat variatif, Paulus menegaskan, Kalau di dalam surat kepada umat di rumah ini, Menegaskan bahwa Allah berada di pihak kita. Allah menjadi benteng kita. Seperti itu. Jadi, Dia menceritakan sesuatu yang sudah dialami oleh diri dia sendiri. Bahwa keselamatannya yang berasal dari Allah itu nyata. Betul. Paulus, Rupanya-rupanya, Sangat tercekam dengan pengalamannya seperti itu. Dan ingin membagikan, Ingin meneguhkan, Iman jemaat, Bahwa, Kedosaan kita, Jangan menjadi halangan kita, Untuk berbalik, Untuk mengikuti Tuhan, Untuk berakar, Di dalam iman kepada Tuhan. Jadi, Dia memberikan inspirasi pada kita, Untuk selalu berpegang pada Tuhan, Selalu berusaha, Ya, Romoia. Bisa dikatakan bahwa, Dalam diri Paulus, Itu, Terungkap, Keyakinan, Tak ada, Tak ada, Pendosa, Satupun, Yang tidak mempunyai, Masa depan. Atau sebaliknya, Tak ada, Orang kudus satupun, Yang tidak mempunyai, Masa lalu. Artinya, Orang kudus, Santo, Santa, Atau siapapun, Yang kita anggap suci, Mempunyai masa lalu, Yang belum tentu, Bersih. Atau sebaliknya, Tak ada, Satupun pendosa, Termasuk kita, Yang tidak mempunyai, Masa depan. Selalu diberi, Kesempatan, Untuk mengalami, Cinta Tuhan, Untuk merasakan, Kasihnya. Lalu, Romo, Dari bacaan ini, Sebaiknya, Apa yang dapat kita, Pelajari ya, Romo ya. Apa yang harus kita, Lakukan dalam kehidupan kita, Sehari-hari Romo? Kita, Bisa, Memosisikan, Diri kita, Baik, Pada, Jemaat di Roma ini, Maupun, Pada diri, Rasul Paulus. Pada diri, Jemaat di Roma, Kita merasakan, Disapa oleh Paulus, Yang belum mengenal. Bagaimana, Jemaat di Roma ini, Mengalami persoalan, Dan menjadi, Perhatian betul, Dari, Rasul Paulus. Itu di satu pihak. Tetapi, Perhatian itu, Juga, Ingin diwujudkan, Dalam, Perhatian mereka, Kepada, Jemaat-jemaat yang lain. Paulus mengatakan, Kepada, Jemaat di Roma, Untuk berbagi, Dengan, Jemaat-jemaat yang lain. Melalui donasi, Melalui doa-doa, Dan sebagainya. Itu dari pihak, Jemaat di Roma. Dan itu adalah, Wujud, Bahwa Allah di pihak kita, Allah mengasih kita. Di pihak lain, Dalam diri, Rasul Paulus, Kita bisa belajar, Bagaimanakah optimisme, Harapan selalu tumbuh, Dosa, Kesalahan, Kerapuhan manusiawi kita, Itu jangan pernah menjadi, Alasan kita untuk, Berubah. Untuk bertumbuh. Untuk melakukan sesuatu yang, Baik. Iya, Romo. Disini pun juga disebutkan, Romo ya. Banyak sekali sebenarnya, Disini pertanyaannya, Romo ya. Tapi disini disebutkan, Sebagai, Orang-orang pilihan Allah. Ini bagi saya, Menarik Romo. Maksudnya, Apakah kita ini, Sebagai orang-orang pilihan Allah, Atau ada, Bangsa lain, Ada orang lain, Yang tidak terpilih. Yang tidak terpilih. Ada nada, Bahwa, Paulus menyebutkan ini, Mengingatkan kita, Bahwa, Dulu-dulunya, Bangsa Israel adalah, Pilihan Allah. The chosen people. Orang bangsa terpilih. Tetapi kemudian, Istilah terpilih ini, Diterapkan oleh Paulus, Untuk jemaat Kristiani. Bahwa, Kita ini adalah bangsa terpilih. Mengapa dipilih? Dan bagaimana mungkin pilihan itu? Paulus menjelaskan. Dan dalam iman, Kita juga, Memahami, Bahwa, Baptis, Yang kita terima, Adalah pernyataan, Kesanggupan dari Tuhan, Untuk memilih kita, Menjadi bangsa terpilih. Bangsa Israel yang baru, Bukan, Karena, Tradisi, Kebangsaan etnis yang sama, Melainkan, Karena iman yang sama, Kepada Tuhan. Iya, Romo. Jadi, Kita sebenarnya harus berbahagia, Romo, Sebagai orang yang, Terpilih sehingga, Tidak terpisah dengan kasih Allah, Itu sendiri, Romo. Iya. Kita bergembira, Karena kita boleh mengenal Tuhan, Yang tak kelihatan. Tuhan yang, Di dalam roh itu, Sekarang ini kelihatan, Kita rasakan, Di dalam diri, Yesus Kristus, Yang, Bisa kita dengar sabdanya, Bisa kita lihat, Wajahnya, Dalam arti tertentu, Memang wajah, Allah putra, Yang menjadi manusia itu. Iya, Romo. Lalu, Romo, Dalam komunitas pun, Kita sudah diberi contoh, Di dalam, Bacaan pertama ini, Romo. Nah, Sebaiknya, Kita, Sebagai orang-orang pilihan itu, Bagaimana, Romo, Untuk mempraktekannya, Dalam komunitas kita, Sikap apa, Yang harus kita, Terus pelihara, Romo. Mungkin, Kita harus, Terus berbagi, Dengan yang lain, Harus berkomunitas, Dalam doa, Gitu, Atau bagaimana, Romo? Sudah sejak awal, Paulus itu, Melihat, Gereja Perdana, Tumbuh, Berkembang, Dari, Yerusalem, Ke, Asia kecil, Bahkan, Sampai ke, Eropa. Paulus, Merasakan, Perkembangan, Gereja Perdana itu, Dan, Dengan, Sangat, Jitu, Paulus, Bisa merumuskan, Bagaimanakah, Menjadi, Murid Kristus, Pada saat itu, Dalam konteks, Yang berbeda, Jemaat semakin berkembang, Tetapi, Perkembangan itu, Disemangati oleh, Kesatuan, Sebagai, Satu jemaat, Sehingga, Mereka, Tetap mau berkumpul, Mau bersekutu, Berkumpul untuk apa? Berkumpul untuk berdoa, Berkumpul untuk memecah roti, Tetapi, Tidak cukup, Mereka berkumpul juga, Untuk, Memberikan, Harta benda mereka, Milik mereka, Untuk apa? Untuk pelayanan, Yang lebih luas, Dalam bahasa, Sekarang ini, Gerija, Itu, Beribadat, Berliturgi, Itu merupakan, Ungkapan iman, Tetapi juga, Mewujudkan iman itu, Dalam hidup, Sehari-hari, Melalui, Kesatuan, Sebagai jemaat, Melalui, Sapaan, Sentuhan, Perhatian, Keterlibatan, Baik, Di dalam gereja, Maupun, Di dalam masyarakat, Di dalam negara, Di dalam bangsa, Iya, Berarti, Kita juga harus, Secara nyata, Melakukan, Wujud, Cinta kasih itu ya, Romo ya, Sebaiknya begitu ya, Betul, Sahabat, Oase, Oase, Rohani, Katolik, Yang terkasih, Sungguh menarik sekali, Permenungan, Pada hari ini, Kita akhiri dulu, Sesi pertama ini, Di sini, Nanti kita lanjutkan lagi, Di sesi yang kedua, Jangan kemana-mana, Tetaplah, Bersama kami, Hidup TV, Mempersembahkan, Oase, Rohani, Katolik, Yang dibawakan, Oleh para imam, Keuskupan, Agung, Jakarta, Selamat, Menyaksikan, Sahabat, Oase, Rohani, Katolik, Yang terkasih, Terima kasih, Masih bersama kami, Di acara, Oase, Rohani, Katolik, Edisi, Hari ini, Masih bersama dengan, Romo, Atanasius, Kristiano, Purwadi, Sye, Dan saya, Angela Puri, Bagi Anda yang ingin, Menyampaikan pertanyaan, Kami persilahkan, Untuk menghubungi kami, Di nomor HP, 0882, 9019, 0900, Atau melalui, Alamat email kami, Di orkkaj, At yahoo.com, Mari kita lanjutkan lagi, Perbincangan kita, Ya, Romo, Chris, Di sesi kedua ini, Hal-hal menarik apakah, Yang Romo ingin sampaikan? Berpijak pada, Injil yang kita dengarkan tadi, Yang diambil dari, Injil Lukas, Kita, Menyaksikan, Bagaimanakah, Yesus, Menyampaikan, Semacam, Keluhan, Menyampaikan, Seperti, Penyesalan, Penyesalan, Seperti itu ya, Penyesalan, 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 Mengenai, Jerusalem, Jerusalem, Betapa, Aku rindu, Mengumpulkan, Anak-anakmu, Seperti, Seekor, Indoayam, Rindu, Mengumpulkan, Anak-anaknya, Di bawah, Sayapnya, Di bawah, Perlindungan, Kita bisa, Merasakan, Allah, Yang juga, Merindukan, Kita, Untuk, Menyatukan, Kita, Untuk, Melindungi, Kita, Seperti, Yang kita rasakan, Tadi, Di dalam, Bacaan, Pertama, Allah, Yang tidak, Hanya, Tidak, Hanya, Tidak, Menghukum, Melainkan, Juga, Menjadi, Pelindung, Kita, Mau, Merengkuh, Kita, Kasih Allah, Memang, Sentiasa, Terus-menerus, Kepada, Kita, Romo, Nah, Di sini, Di dalam, Bacaan, Injil, Ini, Sebenarnya, Di sini, Sangat, Menarik, Sekali, Romo, Karena, Di sini, Waktu, Itu, Beberapa, Orang, Farisi, Itu, Berusaha, Untuk, Mengusir, Yesus, Nah, Mengapa, Ini, Bisa, Dilakukan, Romo, Dengan, Alasan, Bahwa, Herodes, Hendak, Membunuh, Dia, Oke, Mungkin, Kata, Mengusir, Perlu, Diberi, Catatan, Bukan, Mengusir, Tetapi, Minta, Yesus, Untuk, Pergi, Menyingkir, Ya, Kita, Tidak, Tahu, Seperti, Apakah, Orang-orang, Farisi, Yang, Meminta, Yesus, Pergi, Dari, Yerusalem, Atau, Pergi, Tidak, Melanjutkan, Perjalanan, Ke Yerusalem ini, Tipe, Seperti, Apakah, Meskipun, Kita, Sudah, Mengenal, Kalau, Mendengar, Kata, Farisi, Berarti, Seperti, Itu, Seperti, Itu, Dan, Yerusalem, Yerusalem, Bukan, Untuk, Piknik, Bukan, Untuk, Wisata, Tetapi, Mempunyai, Tujuan, Tertentu, Pergi, Ke, Yerusalem, Untuk, Mewujudkan, Totalitas, Hidupnya, Kepada, Allah, Ketaatan, Kepada, Tuhan, Dan, Dia, Tahu, Konsekuensinya, Dalam Injil Lukas yang sama, Yang di beberapa bab sebelumnya dikatakan, Yesus memantapkan langkahnya, Pandangannya, Untuk pergi ke Yerusalem, Dia tahu persis konsekuensi-konsekuensinya, Nah, Rupa-rupanya, Orang-orang Farisi ini, Juga sudah merasakan, Mengetahui, Apa yang bakal terjadi, Karena, Suasana permusuhan, Itu sudah, Tercipta, Sejak di Galilea, Permusuhan terhadap, Kehadiran Yesus, Dengan pewartaannya yang berani, Dengan tindakannya juga yang berani, Itu sudah menimbulkan, Di satu pihak kecemasan, Ketakutan, Sekaligus, Kecemasan dan ketakutan, Orang-orang, Khususnya, Para petinggi yang ada di Yerusalem itu, Memicu, Melahirkan, Kebencian, Dan, Permusuhan, Nah, Tidak hanya, Orang-orang Farisi, Ahli-ahli tarat, Para petinggi, Pemuka, Masyarakat, Di pusat pemerintahan Yerusalem, Tetapi sekaligus juga, Orang-orang, Raja Herodes, Dalam bab sebelumnya, Kita pernah mendengarkan, Bagaimana, Herodes itu, Rupa-rupanya sudah mendengar, Tentang siapakah Yesus itu, Dan dia, Mulai, Mereka-reka, Sebenarnya, Yesus itu siapa, Dalam bab sembilan, Kita bisa membaca, Herodes, Raja wilayah mendengar, Segala yang terjadi itu, Dan ia pun merasa cemas, Sebab ada orang yang, Mengatakan, Bahwa Yohanes, Telah bangkit, Dari antara, Orang mati, Kita bisa merasakan, Dari beberapa, Pihak, Sudah muncul, Reaksi, Tanggapan, Tentang, Gadiran Yesus, Termasuk, Herodes, Dan Herodes ini adalah, Raja wilayah, Di, Judea, Dan dia juga merasa, Terancam, Eksistensinya itu, Merasa, Akan digerogoti, Oleh gadiran, Yesus ini, Maka, Orang-orang farisi itu, Berupaya untuk, Mencegah, Yesus, Pergi ke Jerusalem, Dari perspektif, Yang lain, Kita bisa merasakan, Kalau mempunyai tujuan, Tertentu yang baik, Yang benar, Kesulitan-kesulitan itu, Selalu ada, Godaan-godaan itu, Selalu muncul, Bisa, Berwajah, Sesuatu yang, Yang, Indah, Yang tampaknya baik, Tetapi, Pada akhirnya, Sebenarnya, Mau menghalang-halangi, Seperti itu, Iya Romo, Berarti ini sebenarnya, Yesus itu, Sudah, Meluruskan, Ininya, Niatnya gitu ya Romo, Niat baiknya ya, Lalu, Romo disini, Apa yang dimaksud, Oleh jawaban, Yesus ini Romo, Bahwa, Yesus menjelaskan, Bahwa, Segala yang dia lakukan itu, Adalah, Baik ya, Bagian yang, Mana itu ya, Yang, Pergilah, Dan katakanlah, Kepada, Si serigala itu, Aku mengusir setan, Dan menyembuhkan orang, Pada hari ini dan esok, Dan pada hari ketiga, Aku akan selesai, Oke, Ya, Terhadap, Permintaan, Orang-orang farisi itu, Yesus memberikan tanggapan, Sikapnya, Jawabannya, Bahwa, Dia tetap akan pergi ke Yerusalem, Katakanlah, Kepada serigala itu, Siapa itu, Serigala itu, Herodes, Apa, Bahwa, Apapun yang selamanya dikerjakan, Itu adalah, Yang baik, Ya, Orang buta, Bisa melihat, Orang lumpuh, Bisa berjalan, Dan sebagainya, Kemarin bekerja, Hari ini bekerja, Besok pun bekerja, Dan dikatakan disana, Pada hari yang ketiga, Aku akan selesai, Artinya, Ini simbolik juga, Tiga hari, Atau pada hari yang ketiga, Setelah bafatnya, Yesus bangkit, Artinya sudah, Sempurna, Sudah purna, Karyanya, Di dunia ini, Maka, Yesus menegaskan, Saya tidak akan berhenti, Hanya karena, Ditakut-takuti, Saya akan menyempurnakannya, Karya yang sudah, Saya mulai ini, Sikap, Yang teguh, Sikap yang kuat, Yang dimiliki oleh Tuhan itu, Diperlihatkan kepada, Orang-orang yang datang kepadanya itu, Jadi sebenarnya, Kehendak Allah itu, Apa romoh, Di dalam, Yang disampaikan, Melalui bacaan Injil, Ini romoh, Lukas, Memang, Dikenal, Sebagai, Injil, Yang, Mengutamakan, Pewartaan, Kepada, Semakin banyak orang, Atau, Kepada, Dunia seluruhnya, Tidak hanya terbatas, Pada, Kelompok tertentu, Itu artinya apa, Keselamatan, Yang diwartakan oleh Lukas itu, Tertuju, Pada siapapun, Kepada manusia, Siapapun, Dimanapun, Dan, Dalam, Jaman, Apapun juga, Dalam, Konteks ini, Kalau ditanyakan, Tentang, Kedak Allah, Maka, Kedak Allah, Menurut Injil Lukas, Berarti, Pewartaan Injil itu, Ditujukan, Kepada siapapun, Konsekuensinya, Tidak, Bisa, Dielakkan, Yaitu, Salib, Yaitu, Yerusalem, Seperti yang dialami oleh, Yisus sendiri, Kesulitan, Tantangan, Halangan, Hadangan, Dan, Sebagainya, Nah, Mengapa, Yisus, Bisa, Merasakan, Menemukan, Kedak Allah itu, Ya, Karena, Relasinya, Yang, Sangat, Intim, Relasian, Yang, Sangat, Personal, Dengan, Allah sendiri, Dan, Itu pun, Lalu, Dibagikan, Kepada kita, Dengan, Mengatakan, Sapalah, Allah itu, Sebagai, Bapak, Antara lain, Dalam, Rumusan, Doa, Bapak kami, Para murid, Datang kepada, Yesus, Dan, Mengatakan, Tuhan, Ajarilah, Kami, Berdoa, Lalu, Yesus, Mengatakan, Kalau, Kamu, Berdoa, Katakanlah, Bapak kami, Yang, Ada di surga, Dan, Selisnya, Ya, Bagaimanakah, Kita, Merasakan, Relasi, Pribadi, Yesus, Dengan, Allah, Yang, Disapanya, Bapak itu, Bagaimanakah, Cintanya, Dan, Cinta, Itu, Memujud, Di, Dalam, Ketaatannya, Kepada, Bapak, Ada satu, Rumusan, Doa, Yang, Bagi, Saya, Sangat, Menyentuh, Doa, Imam, Jadi, Hanya, Romo, Yang, Mendoakan, Setelah, Anak, Duba Allah, Sebelum, Komuni, Itu, Ada, Sekitar, Beberapa, Detik, Diberikan, Kesempatan, Kepada, Romo, Yang, Memimpin, Perayaan, Ekaristi, Untuk, Berdoa, Dalam hati, Umusannya, Menarik, Karena, Seperti, Menjadi, Pemadatan, Dari, Iman, Kita, Iman, Katolik, Iman, Kristiani, Umatnya, Enggak, Tahu, Umatnya, Enggak, Tahu, Tahu, Kurang, Seperti, Ini, Tuhan, Yesus, Kristus, Engkau, Telah, Menjadi, Manusia, Dengan, Taat, Kepada, Bapak, Dalam, Kuasa, Ruh, Kudus, Dan, Menghidupkan, Dunia, Dengan, Kematian, Ini, Rumusan, Yang, Singkat, Tetapi, Sangat, Padat, Allah Putra, Menjadi, Manusia, Taat, Kepada, Bapak, Di, Dalam, Kuasa, Ruh, Kudus, Dituntun, Oleh, Ruh, Kudus, Untuk, Menghidupkan, Dunia, Yang, Seharusnya, Mati, Karena, Dosa, Dosa, Kalau, Di, Dalam, Bacaan, Pertama, Tadi, Kita, Tidak, Hukum, Kita, Tetap, Hidup, Ya, Menghidupkan, Dunia, Yang, Seharusnya, Adalah, Hidup, Itu, Mau, Menjadi, Mati, Maka, Bagian, Kedua, Bebaskanlah, Aku, Dari, Segala, Dosa, Dan, Kejahatan, Berkat, Tubuh, Dan, Darah, Mu, Yang, Maha, Kudus, Ini, Semoga, Aku, Dikatakan, Di, Dalam, Surat, Kepada, Jemaah, Di, Roma, Tadi, Tidak, Terpisah, Tidak, Jauh, Dari, Cinta, Kasih, Allah, Dan, Itu, Didoakan, Oleh, Imam, Iya, Jadi, Tidak, Dapat, Tidak, Ada, Satupun, Yang, Dapat, Memisahkan, Kita, Dari, Cinta, Kasih, Kristus, Meskipun, Kita, Itu, Berupaya, Untuk, Menjauhkan, Diri, Dari, Cinta, Tuhan, Itu, Tidak, Akan, Pernah, Bisa, Mungkin, Sahabat, Waserohani, Katolik, Suka, Merenungkan, Atau, Suka, Membaca, Masmur, 139, Pernah, Maudengar? Iya, Antara, Lain, Dikatakan, Disana, Tuhan, Engkau, Mengetahui, Segala, Sesuatu, Engkau, Mengetahui, Saat, Aku, Duduk, Saat, Aku, Berdiri, Saat, Aku, Berbicara, Ketika, Aku, Pergi, Ke, Langit, Yang, Paling, Tinggi, Disana, Engkau, Ada, Ketika, Aku, Berada, Di, Dasar, Samudera, Yang, Paling, Dalam, Disitu, Engkau, Ada, Kalau, Aku, Pergi, Ke, Barat, Disana, Engkau, Ada, Kalau, Aku, Berada, Di, Suatu, Keadaan, Yang, Gelap, Gulita, Yang, Sangat, Di, Dalam, Rahim, Ibuku, Engkau, Ada, Betapa, Banyak, Pikiran, Pikiran, Muya, Tuhan, Tak, Terhitung, Banyaknya, Kurang, Lebih, Seperti, Itu, Menggambarkan, Bagaimana, Kita, Tidak, Bisa, 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 Dari, Tuhan, Itu, Seperti, Kisah, Sederhana, Ini, Saya, Pernah, Mendengar, Sebuah, Kisah, Seorang, Ibu, Itu, Mempunyai, Seorang Putri, Masih, Kecil, Ibu, Bekerja, Dan, Setiap, Kali, Kerja, Pada, Saat, Istirahat, Dia, Pulang, Kerumah, Menengok, Putrinya, Tetapi, Begitu, Dia, Mulai, Kerja, Lagi, Putrinya, Nangis, Karena, Ditinggal, Mamanya, Kan, Begitu, Seterusnya, Sampai, Pada, Suatu, Ketika, Sang, Ibu, Ini, Melakukan, Sesuatu, Yang, Diluar, Dugaan, Apa, Itu, Sang, Ibu, Itu, Pada, Jam, Istirahat, Tidak, Pulang, Kerumah, Tidak, Pulang, Rumah, Akhirnya, Si, Putrinya, Ini, Anaknya, Ini, Pada, Jam, Istirahat, Mamanya, Tidak, Nangis, Sampai, Akhirnya, Pulang, Ya, Tetapi, Sebenarnya, Yang, Terjadi, Yang, Terjadi, Ibunya, Ini, Tetap, Pulang, Hanya, Tidak, Menemui, Putrinya, Dia, Pergi, Ke, Rumah, Tetangganya, Mengamat, Amati, Putrinya, Ya, Kelak, Kemudian, Hari, Ketika, Sudah, Dewasa, Putrinya, Ini, Baru, Tersadar, Bahwa, Mamanya, Ibunya ini, Tetap pulang, Tetap melihat, Tetap mencoba memantau, Kondisinya, Keadaannya, Ketika ditinggal, Kerja, Si putrinya ini, Sadar, Bahwa, Mamanya, Mencintainya, Memperhatikannya, Dengan cara yang seperti itu, Meskipun, Pada waktu itu, Masih merasa, Ditinggalkan, Merasa, Tidak diperhatikan, Itu ya, Tetapi, Akhirnya sadar juga, Ini kan, Gabaran kita, Kita seringkali merasakan, Tuhan itu jauh, Tuhan itu tidak memperhatikan kita, Tuhan tidak mendengarkan doa-doa kita, Tetapi putri itu tadi sadar, Demi kebaikanku, Demi perkembanganku, Mama, Melihatku, Dari rumah tetangga, Nah, Kurang lebih seperti itu, Kisah yang, Pernah saya dengar, Berarti, Romo, Dalam suka maupun duka, Allah itu selalu, Mengasih kita ya, Romo ya, Terlebih lagi, Kalau pada saat kita lagi susah, Mungkin agak susah melihat ya, Romo ya, Bahwa, Waduh, Ini sebenarnya Tuhan mengasih saya atau tidak, Mengasih kita atau tidak, Gitu ya, Romo ya, Saya kira sahabat puasa rohani katolik, Dalam hidup sehari-hari, Sudah sangat mengetahui, Sudah sangat mengenal, Bagaimana cinta itu mewujud justru di dalam hal-hal yang sulit, Tolok ukur cinta itu justru terwujud dalam hal-hal yang rasanya menantang, Suami istri yang saling mencintai ingin menghadirkan cinta Allah dalam relasi mereka justru terwujud di dalam saat-saat sulit mereka, Bagaimanakah memelihara kesetiaan mereka satu kepada yang lain bagaimanakah mengembang suburkan janji mereka justru ketika ada banyak godaan, Begitu pula ketika mereka sudah dianugerai atau dipercaya oleh Tuhan untuk menghadirkan buah hati, Membesarkan anak-anak mereka, Mendidik anak-anak mereka, Tantangan, Kesulitan, Seperti itu justru menjadi ukuran bagaimanakah cinta itu tidak hanya merupakan kata-kata, Melainkan sungguh terwujud dalam hidup kita semua. Romo, lalu apa Romo dari kedua bacaan ini? Ada benang merahnya apa atau ada yang secara khusus yang dapat kita ambil Romo? Ya, saya kira menarik bahwa Rasul Paulus tadi mengingatkan kita bahwa Tak ada satu pun di dunia kita, Tak ada satu pun entah itu di atas langit atau di atas bumi maupun di bawah bumi yang mampu memisahkan kita dari cinta Tuhan. Cinta inilah yang juga dialami oleh Tuhan kita. Cinta inilah yang membuat dia tetap melayangkan pandangannya, Artinya mendorongnya untuk tetap setia pada perutusannya sampai ke Yerusalem, Sampai titik daerah penghabisan. Bisa dikatakan begini, Hanya orang, Hanya kita Yang mengalaskan hidup kita Karena pengalaman dicintai Dan tidak pernah lepas dari cinta Tuhan itu Yang akan bisa bertahan sampai pada akhirnya terhadap apa yang telah kita ambil, telah kita putuskan. Dan ini adalah proses rohani. Proses rohani itu dimulai dari kesadaran bahwa kita itu dicintai. Siapapun kita Berdosa Seberat apapun kita Kalau kita tetap merasa dicintai oleh Tuhan Melalui hidup konkret kita Entah itu orang tua, oleh guru, oleh teman-teman sekomunitas, rekan-rekan kerja dan sebagainya Pengalaman mendasar dicintai oleh Allah ini Akan menjadi modal besar Untuk perjalanan kita Apapun pilihan kita Sesuai dengan Yang kita rasakan Tuhan itu Memilih kita Untuk apa sih Itu akan sampai pada Akhirnya Suka cita besar sekali bahwa Kasih Allah itu memang sungguh-sungguh nyata kepada kita Dan kita pun juga harus bersyukur ya Romo Dan harus merasa bahagia ya Romo Kita bergembira karena kita pulih Beriman, kita boleh berbagi iman yang sama Pada Yesus Allah Putra yang menjadi manusia Dan menjadi teladan bagi kita Dialah betul-betul jalan Jalan artinya Yang bisa ditempuh Caranya melihat Caranya bersabda Caranya berbicara Sikapnya terhadap siapapun Tindakan-tindakannya Itulah jalan yang Juga ditawarkan kepada kita Untuk kita Tempuh Untuk kita lalui Tetapi jalan itu Adalah jalan kebenaran Jalan kebenaran Jalan yang tidak menyesatkan Tetapi jalan kebenaran Dan jalan kebenaran itu Akan mengantar kita Kepada hidup Maka Tuhan bersabda Akulah jalan Akulah kebenaran Akulah hidup Iya Begitu Iya Terima kasih Romo Sahabat oase rohani katolik Yang terkasih Sayang juga Waktu yang membatasi kita Kita tutup acara ini Dengan doa dan mohon berkat Melalui Romo Kris Sahabat oase rohani katolik Mari kita tutup Acara kita Dengan berdoa Dan memohon berkat dari Tuhan Dalam nama Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Kemuliaan kepada Bapak Dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan Sekerang selalu Dan sepanjang sekena abad Amin Kami bersyukur Kepadamu ya Tuhan Atas sabdamu Yang menghidupkan Yang menyegarkan Dan menginspirasi kami Kami bersyukur Boleh mendengarkan Sabdamu ini Sabda yang Meneguhkan kami Mengingatkan kami Bahwa hidup kami Mestilah Didasarkan Pada pengalaman Pribadi kami Bahwa engkau Senantiasa mencintai kami Bahwa cintamu Selalu Selalu Melingkungi hidup kami Dan cinta itulah Yang memantapkan langkah kami Bahkan Manakala kami Menghadapi kesulitan Dan tantangan Hidup kami Tantangan hidup kami Antara lain Kesulitan Kesulitan Karena Keterbatasan Fisik kami Kesakitan Rasa nyeri Kesakitan Fisik kami Maka kami Maka kami pun Berdoa Bagi saudara-saudara kami Sahabat Oasa rohani katolik Yang saat ini Sedang sakit Entah di rumah Entah di rumah sakit Dalam pelayanan penuh cinta Baik oleh keluarga Maupun tenaga-tenaga medis Semoga Sabdamu Menguatkan Saudara-saudari kami Demikian pula Kami berdoa Bagi saudara-saudari kami Yang saat ini Merasakan Kesepian Kegelapan Mengalami Orientasi Yang Suram Kami berdoa Bagi saudara-saudara kami ini Semoga Sabdamu hari ini Meneguhkan Sebagaimana Tuhan Yesus Yang memantapkan langkahnya Kendati Ada Kesulitan Ada Halangan Ada Tantangan Kami berdoa Bagi Pasangan-pasangan Suami istri Yang bersuka Cita Karena berbagai macam Anugerah Berdoa Bagi Pasangan-pasangan Suami istri Yang hingga Saat ini Belum mendapatkan Buah hati Kepercayaan Darimu Pasangan-pasangan Suami istri Yang mengalami Kegelapan Dalam relasi Sebagai suami istri Atau persoalan-persoalan Di dalam rumah Tangga mereka Kami berdoa Kami berdoa Bagi Semua Sahabat Wasa rohani Katolik Dimanapun Dalam Pekerjaan Tanggung jawab Atau Keterlibatan Apapun Semoga Semua Mengalami Bahwa Tak ada Sesuatu pun Tak ada Seorang pun Yang Lepas dari Cinta Kasih Tuhan Sendiri Dan dengan demikian Kami dikuatkan Mengalami Cintamu itu Dan berbagi Cinta yang sama Kepada saudara-saudari kami Semua ini kami Hunjukkan Kepadamu Dengan pengantaran Kristus Tuhan Kami Tuhan Bersamamu Dan bersama Rohmu Semoga Sahabat Wasa rohani Katolik Dan siapapun Yang kita layani Kita jumpai Bekerja sama Dengan kita Keluarga Dan Sahabat-sahabat kita Senantiasa Dilindungi Dipimbing Dan diberkati Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima kasih Romo Chris Atas kehadirannya Di sini Sahabat oase Rohani Katolik Yang terkasih Demikian Perbincangan kita Kali ini Semoga banyak Manfaatnya Bagi Anda Semua Romo Atanasius Kristiono Purwadi SJ Dan saya Angela Puri Pamit undur diri Dari ruang Anda Kita akan berjumpa Pada kesempatan berikutnya Selamat Melanjutkan Aktivitas Anda Jangan lupa Mari amalkan Pancasila Kita berhikmat Bangsa Bermartabat Demikianlah Oase Rohani Katolik Yang dibawakan Oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta Tuhan memberkati Bila ku hadapi Bersoalan di hidupku Ku tak tahu apa Yang harus ku berbat Atasi skalanya Ku tak sanggup Ku tak sanggup Untuk jalan sendiri Untuk arungi kehidupan ini Ku ingin selalu Berada di dekatmu Sebab ku tahu kau yang sanggup Atasi skalanya Bentuklah aku Sesuara canamu Yang terbaik di hidupku Bila ku hadapi Bersoalan di hidupku Ku tak tahu apa Yang harus ku berbat Atasi skalanya Ku tak sanggup Ku jalan sendiri Ku jalan sendiri Untuk arungi kehidupan ini Ku ingin selalu Berada di dekatmu Sebab ku tak sanggup Sebab ku tahu kau yang sanggup Atasi skalanya Bentuklah aku Sesuara canamu Yang terbaik di hidupku Haa 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 Ku ingin selalu Berada di dekatmu Berada di dekatmu Sebab ku tahu kau yang sanggup Atasi skalanya Bentuklah aku Sesuara canamu Yang terbaik di hidupku Ku ingin selalu Ku ingin selalu Berada di dekatmu Sebab ku tahu kau yang sanggup Atasi skalanya Bentuklah aku Sesuara canamu Yang terbaik di hidupku Yang terbaik di hidupku Yang terbaik di hidupku Kami menyanyi lagunya asli Lalalalalala Sambil membawai sembahan kami Kami menyanyi lagunya asli Lalalalalala Sambil membawai sembahan kami Mari kita sembahkan Kedepan atas suci Semua karya bakti dan akib Karunia kasih ilahi Kasih abadi Mari kita alungkan Viola dan serunai Sambil bernyanyi Aleluya Sambil bernyanyi Aleluya Glori Glori Aleluya Terimalah Ya Terimalah Ya Terimalah 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 Terimalah